Selamat datang di Wibu Center Tempatnya anul cerita terbaru Oke kita akan membahas jamur wazi lagi ya Sudah satu bulan ini tidak membahas jamur wazi Dan saatnya kita membahas Bertahan hidup menjadi jamur Di cerita sebelumnya Wazi menyamar jadi manusia Ia memanfaatkan pigi dan menutupi dirinya dengan jubah hitam Jadi ia tampak seperti manusia Dan mereka pergi ke rumah kepala desa Disitu ia takjub dengan patung dewi Yang memancarkan energi spiritual Tapi kepala desa bertanya kepada wazi Kenapa kau tidak membawa persyaratan-persyaratan Untuk berubah kelas yaitu cangkang sikut Kepala desa brokoli pun curiga kepada wazi Dan ia pun menyerang Akan tetapi wazi malah mematung ketika ditanya hal tersebut Dan cerita pun berlanjut Cepat taruh hitamnya di pot itu Perintah kepala desa Bisakah aku ganti hitam selain cangkang siput? Ucap wazi Pak brokoli pun memberitahu Kalau cangkang siput tidak bisa diganti dengan hitam apapun Tiba-tiba ada notifikasi error muncul di depan wazi Misi sebelumnya telah gagal Misi baru akan diberikan Tapi pak brokoli jadi curiga karena wazi berbicara dengan logat monster Ya sepertinya pak kades sudah berpengalaman ya Dalam menilai sesuatu Kau sepertinya memiliki lidah monster Katakan siapa dirimu? Tanya pak brokoli Lidah monster? Apa itu? Wazi jadi bingung Tiba-tiba pak tua brokoli melompat ke arah wazi Ia akan menghajar wazi Karena pak kades sudah tahu kalau wazi adalah monster Dan celing Pak brokoli sedikit kecewa Karena ia tidak mengenai wazi Soalnya si wazi menghilang entah kemana Penanti space Tiba-tiba wazi terjatuh di suatu tempat Tempat itu aneh sekali Hanya ada kotak-kotak sepanjang mata memandang Wazi bingung Ia sekarang ada di mana ya Apa ini jurusnya pak kades Kayaknya bukan deh Ucap wazi Wazi pun sadar ketika ia mendapatkan notifikasi yang muncul di depannya Karena kau gagal dalam misi Maka sistem akan memberikan hukuman Kepadamu Lompatlah sebanyak 10.000 kali di atas platform Dan keluarlah dari dimensi ini Batas waktunya 1 jam Kalau misi gagal Kau akan is dead Wazi jadi panik Ia merasa tidak adil Ia marah-marah sama sistem Tapi ya percuma saja marah-marah sama sistem Jadi ya mau tidak mau Ia harus menjalankan misi keluar dari tempat ini Kalau enggak ya dia langsung is dead Wazi ini serem cok Karena ia harus mencari pintu keluar Dan ia hanya melihat kotak-kotak platform yang ada di atas di bawah di samping dan dimanapun ia memandang Hanya ada kotak-kotak tersebar ke berbagai arah Bikin bingung saja dah Mau mulai dari mana ini ya Wazi pun berpindah dari satu platform ke platform lain Akan tetapi Pigi tidak bisa melompat Jadi ya Wazi harus menggendongnya sambil melompat Tapi ini terlalu berat cok Membawa Pigi sambil melompat-lompat Itu sangat melelahkan Supaya cepat sampai Wazi pun menggunakan Masrum bass Untuk melompat Tapi si Pigi malah bersin Jadi pijakannya Wazi Jadi meleset Dan mereka pun jatuh kembali Wadidaw HP Wazi jadi berkurang Kemudian Wazi menggunakan teknik melompat dengan masrum bass Kemudian berputar-putar Dan hop sampai Teknik itu lumayan berhasil Dan Wazi berhasil menaiki tangga platform Sampai akhirnya Ia tiba di platform terakhir Dan disitu ada pintu keluarnya Yang berwarna kuning Sayangnya Waktunya tinggal 2 menit Dan jarak platform terakhir tersebut Terlalu tinggi Ia jadi bingung Kenapa malah jadi tinggi sekali Wazi pun mencoba melompat Tapi itu terlalu tinggi Ia pun jatuh Wazi kembali mencoba Kali ini ia menggunakan Masrum bass Dan sama saja Ia terjatuh kembali Waktu tersisa Hanya 1 menit Wazi harus segera keluar Dari dimensi ini Kalau tidak Ia akan kau Wazi pun bersiap kembali Ia akan mengeluarkan Super saya Ultra Instinct Masrum Bass Tapi sebelum melompat Pigi turun dari tubuh Wazi Oing 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 Sepertinya Pigi memberitahu Kalau Wazi bisa melompat sendirian Dan pergi dari tempat ini Tanpa dirinya Mendengar itu Wazi jadi bersedih Bisa-bisanya Pigi berpikir seperti itu Tapi bagaimana Waktunya sudah berkurang Dan kurang dari 1 menit Wazi harus kegerak keluar Supaya ia tidak kau Dan ya Wazi pun melompat sendirian Dan berhasil sampai di platform terakhir Ia pun melihat sisa waktu Tinggal 42 detik Dan ia memandangi Pigi Untuk terakhir kali Wah ni daw Wazi malah mau meninggalkan Pigi nih ya Dan ya Ia pun melompat Akan tetapi Ia malah melompat ke arah Pigi Pigi jadi bingung Pigi pun marah Ia menyuruh Wazi Untuk melompat kembali Tapi Wazi tidak bisa meninggalkan Pigi Pigi adalah rekan yang selama ini Tidak pernah meninggalkan Wazi Dan saat ini Ia pun tidak akan pernah meninggalkan Pigi Wadi daw Malah jadi drama Korea ini Cuk Wazi pun kembali Menggendong Pigi Dan bersiap menggunakan Mushroom Bass Super Saiyan Ultra Instinct Wadi daw Dan Ia pun melompat dengan full power Akan tetapi Mushroom Bass full power Tidak sampai ke platform terakhir Dan mereka jatuh Di saat jatuh Wazi mengingat Jamur Boom Shroom Yang menggunakan Spore Explosion Untuk bermanuver di langit Dan sepertinya Ini bisa ia gunakan juga ya Spore Explosion Untuk bermanuver Dan ya Ia pun berusaha menggunakan Kentut cumurnya itu Dan BOOM Spore Explosion berhasil Ia berhasil terbang Dan ia pun melakukannya Berkali-kali Sampai ia terbang Seperti jet Yang kemudian Jurus kentut berkali-kali Itu ia namakan dengan Mushroom Jetstream Wadidaw Jurus kentut baru ini ya Luar biasa dah nih kentutnya Dan ya Berkan jurus kentut itu Wazi dan Piggy pun Berhasil keluar Dari dimensi platform Dan ya Selamat Kamu telah menyelesaikan misi Wazi pun keluar Dari portal kuning Dan ia ketiban Piggy Itu ya Sampai menunjuk itu ya Kepala Wazi Dan ya Mereka pun Basih berada di Aula Beijinger Di dalam rumah Kakek Brokoli Tapi itu sudah Malam ya bos Ternyata Lama sekali itu ya Berpindah dimensi Dari dimensi platform Ke dimensi asli Sampai satu hari Kayaknya Wazi pun memandangi Pohon Dewi Yang melewarkan cahaya hijau Dari keranting-kerantingnya Wazi pun merasa aneh Ketika cahaya hijau itu Masuk ke pot Yang berisi cangkang siput Dan cangkang siputnya Jadi meleleh Wadidaw Cahaya apa ini Wazi tidak tahu Apa yang terjadi Jadi ia membuat potnya sendiri Yang berasal dari pot Para pemula Yang sebelumnya Menaruh cangkang-cangkang itu Wazi pun mengumpulkan Satu persatu Dan kemudian Ia berdoa kepada Pohon Dewi Agar dirubah kelasnya Tapi ya Tidak terjadi apa-apa ya Ia pun mencoba lagi Dia berdoa lagi Dan tidak terjadi Apa-apa lagi Dan lagi Lagi Dicoba terus Sampai ia ganti-ganti Posisi itu ya Posisi kanan Posisi atas Posisi bawah Semuanya dia coba Tapi sama saja Semuanya gagal Sang Pohon Dewi Tidak bereaksi apapun Kemudian notifikasi muncul Kalau Pohon Dewi Hanya merubah kelas manusia Tidak untuk monster Lebih baik Jalankan misi Yang diberikan oleh sistem Tapi wazi bodo amat dah Ia pun berpikir 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 Dan mikir Supaya otaknya jadi encer Sampai ia emosi sendiri Itu ya Wah-wah-wah Mikir kayak anggota DPR aja Yang katanya mikirin rakyat Wadidaw Dark Choke ini Kemudian PG terlihat melompat-lompat Ia sepertinya Sedang memakan Cahaya hijau itu Dan Trettonet PG malah naik level Wazi kaget Kok bisa ya Cahaya itu Menaikan level si PG Wazi pun mencoba Dan ya Ternyata cahaya hijau itu Memberikan poin XP Kepada wazi Wazi pun menggunakan Pressure pada cahaya itu Namanya Condensate Magic Powder Ini adalah Kondensasi tertinggi Dari Kekuatan magic Ini bisa digunakan Untuk membantu Evolusi Tapi Karena energi ini Berasal dari Energi monster Jadi manusia Tidak dapat menyerapnya Secara langsung Wah-wah-wah Wazi jadi paham Ternyata Yang membuat Para bocil pemula itu Berganti kelas Adalah karena Mereka menyerap Cahaya energi Magic Powder ini Yang diserap Melalui Cangkang siput Cangkang siputnya Ternyata berfungsi Untuk menyerap energi Dan menjadi media Bagi para manusia Oh jadi ini ya Rahasia Dari berganti kelas Ucap Wazi Senang Wazi dan Piggy pun Mulai mukbang Magic Powder Sampai-sampai Mereka berdua Naik level Tiga kali Tapi Wazi Kelelahan Karena terlalu banyak Lompat-lompat Berbeda dengan Piggy Ya sangat senang Sampai-sampai Ia telah Naik level Sembilan kali Sekarang Levelnya jadi Dua Lapan Wadi Dauk Cepet banget Wazi pun kembali Mukbang Dan berhasil Naik level Sampai level Dua puluh tujuh Kalau begini terus Bakal lama Apalagi Gak ada habis-habisnya Ini ya Kayaknya harus Memanggil Bang Tomboy Kun deh Buat Membang magic Powder yang banyak Biar bisa Banyak makan Gitu ya Wakak-wakak-wakak-wakak Wazi pun memikirkan Iqda Cemerlang Bagaimana Kalau langsung saja Pakai dekomposit Ke pohon Dewi itu Biar cepat Gitu ya Nyerap energinya Daripada satu-satu Kelamaan dah Dan ya Wazi pun menggunakan Curus barunya Yaitu Mushroom Jetstream Ia melompat Ia melompat ke atas Patung Dewi pohon Dan Hap Syaaf Wazi sampai di atas kepala Patung Dewi Dan ya Dimulailah proses Dekomposit Kepada patung Dewi itu Dan kemudian Wazi pun mengatakan Aktifkan Aktifkan Teriak Kompositnya Komplit Wazi Wazi benar-benar Ini sangat Menyakitkan Dan ia Bingung Mau BAB Dimana ini Tapi aja Sudahlah Langsung aja Dikeluarkan Dan tiba-tiba Tuar Keluarlah Energi BAB Dari Anunya Wazi Waka 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 Agak sedikit Konyol ini ya Wazi Masa keluarkan Energi dari Anunya Ya Gimana ya Itu keluar Anunya Dengan kecepatan Tinggi lagi Dan mantul-mantul Ke berbagai Arah Dan kemudian Energi itu Ada yang Mengenai Piggy Itu seperti Sangatan Energi list Yang sangat Mengejutkan Piggy jadi Pingsan Kepala desa Brokoli Yang sedang Tidur Malah Dikagetkan Dengan Gempa Di kamarnya Tapi si kepala Desa Malah Bodoh amat Dah Ia malah Tetap Asik Memeluk Bantal Wibunya Itu ya Wadidaw Aneh Bener Dah Ini si Kakek Tua Dan Ternyata Di tempat Tidur Kakek Brokoli Ada Patung Tongkat Sihir Menyala Itu Memansarkan Cahaya Ungu Dan Ternyata Itu Adalah Gollum Left hand Yang Tersegel Wadidaw Apa-apa Anda Si kakek Brokoli Ini Kenapa Ada Tangan Kanan Gollum Di situ Mungkin Ini Pecahan Energi Dari Tangan Raja Iblis Wadidaw Apa-apa Anda Dan Ternyata Ada Syarat-syarat Untuk Membuka Segel Itu Yaitu 10 Juta Cangkang Biru 10 Juta Cangkang Merah Dan 10 Juta Cangkang Hijau Dan 1 Juta Cangkang Snail Daddy Dan Progresnya Sudah 95% Wah 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 Manjrit Bener Ternyata Ini Si kakek Brokoli Sedang Mengumpulkan Cangkang Siput Untuk Membangkitkan Kekuatan Raja Golum Gak Sangka Ternyata Si kakek Brokoli Ini Kaki Tangan Si Raja Golum Kita Kembali Ke Wazi Saat Ini Energi Yang Dikeluarkan Wazi Lewat BAB Telah Menyebar Dan Ada Yang Kepintu Portal Desa Pemula Dan Mengenai Borg Chieftain Ada Yang Mengarah Ke Bayangan Sepertinya Itu Bayangan Beu Dan Kagek Ada Lagi Yang Kek Castle Of Time Dan Mengenai Sebuah Boneka Juga Ada Yang Sunken World Yang Mengenai Monster Laut Raksasa Pentacrum Dishet Yang Terlihat Ada Pria Kulit Hitam Dan Tiga Serigala Vulcano Shorts Yang Mana Energi Itu Dideteksi Oleh Bayun Dan Guilhem Land Of Death Mengenai Bayangan Mata Yang Muncul Banyak Sekali Matanya Itu Cuk Ngeri Banget Dah Dan Berbagai Arah Di Seluruh Benua Brave Is Land Ternyata Pijaran Energi BAB Waji Menyebar Ke Seluruh Pulau Wadidaw The Power Of BAB Telah Menyebar Ke Seluruh Dunia Waka 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 Sin pun Berpindah Ke Esokan Harinya Masih Di rumah Kepala Desa Brokoli Terlihat Ruangan Pemujaan Jadi Kacau Balop Banyak Cangkang Dan Buku Berserakan Dimana Mana Dan Tampaknya Ada Tulisan Notifikasi Upgrading 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 Kayak tulisan R Itu ya Notifikasi Itu Bermunculan Terus Menerus Waji Pun Membuka Matanya Dan Ia Melihat Selamat Player Anda Telah Berhasil Berubah Menjadi Mushroom Brave Menunggu Player Mengkonfirmasi Melihat Notifikasi Itu Waji pun Menekan Accept Alias Diterima Akan Tetapi Tangannya Telah Berubah Matanya Telah Berubah Dan Waji Berubah Menjadi Manusia Ia Sangat Senang Wadidaw Jadi Manusia Lagi Waji Pun Memeriksa Biji Lato Lato Dan Ada Biji Lato Lato Dan Jamur Pendol Yang Juga Ada Itu Ya Waji Jadi Senang Sekali Wah Sangat Senang Dengan Perubahannya Ya Begitu Senang Juga Karena Ada Biji Lato Lato Kembali Dan Jamurnya Kembali Ini Adalah Laki Laki Sejati Wasik Cuy Waji Pemperiksa Piggy Ia Memegang Piggy Yang Ada Di Belakangnya Itu Waji Pun Meremas Remas Piggy Ternyata Piggy Masih Menjadi Babi Bita Ya Waji Sedikit Kecewa Itu Ya Akan Tetapi Setelah Waji Menoleh Kebelakang Langkah Tergejutnya Ia Begitu Melihat Piggy Ia Sampai Nimisan Banyak Sekali Wah Ada Apa Ini Dan Ternyata Piggy Telah Menjadi Cewek Seksi Anjay Maaf Maaf Sensor 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 Berakhir Sensor 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 Bagi Kalian Yang Suka Video Bisa Like Comment Dan Subscribe Dan Bagi Kalian Yang Mau Menonton Alur Cerita Manhua Terbaru Yang Lain Bisa Lihat Di Link Deskripsi Atau Bisa Lihat Di Playlist Oke Mantap Salam Cus